Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat youtube, sobat-sobat teknisi parabola kali ini saya akan melakukan uji coba atau pengetesan LNB modif frame focus yang beberapa hari yang lalu sudah ada di video saya sebelumnya ya cara modif LNB kuben offset menjadi frame focus ya dan kali ini saya akan mengujinya untuk tracking satelit ST2 kuben yang mana satelit ST2 kuben ini dalamnya banyak sekali channel-channel supportnya namun untuk membukanya harus menggunakan fly ya dan kebetulan juga sekarang sudah mulai ya kompetisi Liga Champion ya jadi pada satelit ST2 kuben ini dalamnya ada channel TEN 1 HD, TEN 2 HD, Sony Seek jadi channel-channel tersebut kebetulan menayangkan Liga Champion dan seri A jadi target kita kali ini adalah tracking untuk log satelit ST2 kuben yang mana channel sasaran kita adalah channel-channel yang saya sebutkan tadi dan juga ada channel Star Spot juga ya disitu yang menayangkan Premier League ya oke ini dia LNB kuben frame focus modif yang beberapa hari lalu telah saya buat dan sudah ada di video saya ya jadi buat sobat-sobat yang ingin melihat bagaimana cara modifikasinya bisa tonton di video saya sebelumnya dan di deskripsi video ini juga saya sertakan linknya oke disini akan saya beritahukan dulu ya bahwa LNB frame focus modif ini saya modifikasi menggunakan solatif dan solatifnya ini bukan merek Erdos ya dan LNB ini setelah selesai saya modif waktu itu ya itu sempat saya uji coba hasilnya kurang maksimal ya kenapa kurang maksimal karena isolatifnya ini ya ini yang disini ini kemarin ini tebal ini sobat-sobat ya jadi bahwa sobat-sobat bisa lihat di video saya sebelumnya jadi ini tebal ya ini tebal dan sekarang ini sudah saya buat tipis seperti ini ya akhirnya jadinya akan kecil ini ukurannya nah sebelumnya ini ukurannya dia lebar ya karena ini tebal dan saya iris ya ternyata ini terdiri dari dua lapisan ya yang membuat dia tebal itu ini terdiri dari dua lapisan maka saya iris saya buang yang lapisan luarnya dan ini saya sisakan yang lapisan dalamnya ya jadi akhirnya jadinya seperti ini tipis seperti ini ya dan diameternya pun dia jadi kecil seperti ini tidak seperti yang sebelumnya ini diameternya ini kan lebar lebar sekarang jadi kecil ini diameternya ini ya dan setelah bisa potong akan kita tes ya seperti apa hasilnya apakah bisa maksimal hasilnya tonton video saya ini sampai selesai jangan di skip supaya benar-benar bisa difahami oh ya sebelum ini kita pasangkan ya sebelum ini kita pasang pada bracket ini akan saya pasangkan disini dulu ya sobat-sobat jadi karena saya tidak punya bracket yang untuk mengunci yang biasanya dipakai pada LNB Prime Focus itu saya tidak punya dan saya hanya menggunakan bracket LNB jband ya jband yang bundar itu ya jadi akan saya gunakan ini ya supaya ukuran LNB ini lebih lebar dan lebih mudah untuk di kunci dengan bautnya nanti ya ini saya saya masukkan seperti ini ya saya masukkan seperti ini kemudian akan saya pasang ini ya saya akan saya pasangkan potongan sendal ini nah disininya ya seperti ini ya nah ternyata potongan sendal bekas itu ada manfaatnya juga ya sobat-sobat coba-sobat-sobat yang punya sendal bekas ini bisa digunakan untuk modif ini ya oke sobat-sobat jadi seperti ini ya nah itu dia seperti ini hasilnya ya sudah ada sendalnya ya itu di dalamnya ya itu nah dari sini bisa dilihat tuh nah hasilnya seperti itu ya oke sobat-sobat sekarang akan saya pasang LNB ini di parabola dan akan kita pakai untuk tracking shuttle ST2 bubeng seperti apa hasilnya oke sekarang akan kita pasang LNB-nya itu dia sobat-sobat LNB-nya sudah saya pasang itu ya itu sudah saya pasang itu dia LNB-nya itu ya sudah saya pasang itu LNB-nya sekarang kita coba kita pakai untuk tracking satelit ST2 kuben ya hasilnya seperti apa ayo kita lihat sobat-sobat hasilnya seperti apa ayo kita lihat bersama-sama itu dia sobat-sobat ya itu nah ini ini saya pakai LNB yang saya potong tadi ya itu di dalamnya ada sendalnya itu disini biasanya saya pakai untuk kalau mau kita tambah LNB-nya itu ya sobat ya jadi kita pasang besi ini misalnya kita mau nambah LNB untuk satelit apa nanti bisa dipasang di besi ini ya oke sobat-sobat sekarang akan mulai kita tracking ya dan disana sudah saya siapkan di monitornya ya sudah saya posisikan pada channel Sony 10 1 HD yang berada pada satelit ST2 kuben ya oke sekarang akan saya mulai proses trackingnya dan sambil kita pantau bar sinyalnya di monitor ya oke sobat-sobat sepertinya bisa kita lihat dari sini ya itu sudah mendapatkan sinyal ya di monitornya sudah bisa kita lihat oke kita lihat dulu ya kita lihat dulu ke monitornya mendapatkan sinyal berapa persen karena dari sini agak silau ya kurang jelas sekarang akan saya lihat lebih dekat kira-kira mendapat sinyal berapa persen ya oke sobat-sobat ini dia ternyata kita ternyata kita mendapatkan sinyal 74% ya ini ya ini channel Sony 10 1 HD yang berada pada satelit ST2 kuben ya ini frekuensinya bisa dilihat ini ya itu itu adalah salah satu channel milik video con yang berada pada satelit ST2 kuben ya mendapatkan sinyal sebesar 74% ya sekarang akan kita cek Sony 10 2 ya Sony 10 2 nah ini dia Sony 10 2 sama ya mendapatkan 74% ya ini beda frekuensi ya ini dengan yang Sony 10 1 tadi beda frekuensi nah ini ini frekuensinya yang Sony 10 1 ya 11165 vertikal 44 997 ya sedangkan yang untuk Sony 10 2 ini dia ini frekuensinya 11484 horizontal 44 997 ya nah channel-channel ini ya Sony 10 1 Sony 10 2 Sony 6 ini ya Sony 10 1 Sony 10 2 Sony 6 ini yang biasanya menayangkan liga champion ini ya nah kita sudah mendapatkan sinyal segitu ya lumayan bagus nah sekarang akan kita cek star sportnya ya nah star sportnya nah sama ya mendapatkan 74 terkadang 72 ya 74 72 ya nah itu 74 ya jadi channel star sport ini ini yang biasanya menayangkan premier league ya premier league atau liga inggris ya star sport ini itu kita mendapatkan sinyal 74 terkadang 72 ya lumayan bagus ya jadi bagaimana sobat yang mau tracking satelit ST2 kuban ini untuk mendapatkan channel-channel ini ya itu memang diacak ya channel-channelnya jadi supaya bisa terbuka sobat-sobat harus membeli paket free-nya ya untuk membuka ya sekarang akan kita cek Sony Anusik ya Sony Sik itu dia Sony Sik HD ya mendapatkan 74% juga ya sama ya itu karena fregansinya sama ya berarti disini sudah bisa kita lihat hasilnya ada peningkatan sinyal ya walaupun sedikit berarti ada peningkatan oke sobat-sobat ternyata ada peningkatan sinyal ya dari sebelumnya jadi yang sebelumnya biasanya kita hanya mendapatkan sinyal 72% ya untuk Sony TEN 1 HD ya disini bisa kita lihat mendapatkan 74% artinya dengan memodifikasi LNB menggunakan solatid tersebut ada peningkatan sinyal ya walaupun tidak seberapa peningkatannya tapi itu sangat berpengaruh peningkatan segitu untuk channel Sony TEN ini ya sangat berpengaruh sekali oke sobat-sobat seperti itulah hasilnya mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share dan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati